Intro Terima kasih Slide ini adalah slide yang menceritakan tentang evolusi suatu bentang alam dari lingkungan yang alamnya menjadi lingkungan terbangun Foto-foto yang saya ambil ini ada di daerah bagian barat dari kota Bandung yang dibatasi oleh, di dalam foto terlihat ada batas-batas daerah aliran sungai Cekungan Bandung yang terlihat itu adalah batas selatan Sungai yang Anda lihat sekarang ini adalah sungai yang mengalir ke arah selatan atau ke arah gambar Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa lahan yang ada di kanan dan kiri sungai adalah lahan yang dimiliki oleh PLTA Saguling Sekarang dibudidayakan oleh para penduduk sebagai lahan perkebunan Di bagian kanan dari gambar ini atau bagian barat dari gambar ini ada perumahan yang terlihat ada di bantaran sungai tapi agak jauh dari bantaran sungai Perumahan ini berada di kawasan Kota Baru Parahyangan Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa lahan itu bisa saja berkembang atau dikembangkan oleh manusia Salah satu contohnya adalah kawasan perumahan yang ada di bagian barat itu Di sini kita bisa lihat bahwa kawasan perumahan yang sekarang sudah ada terlihat tertata dengan baik dengan memperhatikan jarak dari rumah ke sungai Bantaran sungai sangat cukup luas dengan panjang kurang lebih sekitar mungkin 50 meter dari sungai Nah, apa yang terjadi ketika suatu saat perumahan tersebut atau ada perumahan lain yang berkembang persis di bantaran sungai Kita bisa lihat rumah-rumah saya gambarkan berdiri di atas lahan yang tadinya perkebunan Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa ada rumah atau tidak ada rumah siklus hidrologi akan selalu berjalan Salah satunya adalah hujan turun yang bisa saja sepanjang tahun dengan intensitas yang berbeda-beda Ketika lahan masih terbuka maka sebagian dari air yang turun dari hujan itu akan meresap ke dalam tanah Namun setelah ada rumah maka air yang mestinya meresap tersebut bisa saja menguap kembali ke udara atau berubah menjadi air larian permukaan Itu dinamakan sebagai air larian buatan atau artificial runoff Berapa banyak air artificial runoff itu kita bisa hitung dengan cara yang sangat sederhana Salah satunya adalah dengan menghitung luas dari atap bangunan Luas atap bangunan bila dikalikan dengan curah hujan maka akan menghasilkan volume air yang menjadi air larian buatan tersebut Air larian tersebut mengalir ke sungai Kita bisa bayangkan seandainya hanya 10 rumah maka airnya cukup besar Bagaimana bila jumlah rumah menjadi 100, 1000, dan seterusnya maka air larian buatan itu akan seluruhnya masuk ke dalam sungai dan sungainya pun bisa penuh Pada akhirnya drainase-drainase yang sudah ada di perumahan tersebut bisa saja menjadi tidak cukup Oleh karena itu akan sangat baik bila kawasan-kawasan terbangun juga memperhatikan air larian buatan ini sehingga dalam rekayasa yang dilakukannya para insinyur dan para perayasa tersebut dapat memikirkan teknologi misalnya injeksi air larian permukaan buatan ke bawah tanah menuju akiver yang dalam atau melakukan pengurangan air larian buatan dengan cara membangun tampungan-tampungan air hujan yang dapat pula diolah sehingga dapat dikonsumsi oleh perumahan-perumahan tersebut Demikian video yang saya buat ini semoga dapat menggali dan membuka wawasan kita bersama Ide-ide yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan ide yang baru tetapi bisa saja telah dipikirkan oleh orang lain sejak awal 2000-an Demikian, terima kasih sudah menonton Silahkan Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian memberikan komentar atau mengajukan pertanyaan di kotak percakapan Terima kasih sudah menonton